Mungkin ini beda dari pertanyaan yang lainnya, mungkin kita belum tahu sosok onti seperti apa sih, boleh cerita sedikit nggak sih, awal mulanya onti berkarir di kepolisian. Terima kasih, saya polwan angkatan 20, jadi saya masuk sepolwan tahun 1996-1997, saya selesai menyelesaikan pendidikan di sepolwan dengan wangkat, dulu masih serda. Nah kemudian saya bertugas di Mabespori, di NCB Interpol, jadi saya memulai karir itu di sana, kemudian setelah itu saya kembali pulang ke daerah, jadi saya pulang ke Palembang. Saya asal dari Palembang, saya besar lahir di Palembang, kemudian ibu bapak saya orang Kombring, di sana pasti orang-orang Palembang pasti tahu, itu Kombring saya dari Kombring Gunung Batu, jadi itu oku ya. Menjadi seorang polisi, mungkin awal-awalnya sekolahnya dimana aja sih waktu di Palembang? Oh iya, saya asli orang Palembang, jadi saya besar lahir di Palembang, kemudian ibu bapak saya orang Kombring, Gunung Batu ya, itu memang kelas, karena memang kita pasti sekali pakai bahasa Palembang dan Kombring. Itu yang sangat bangga saya sebagai orang Palembang dan juga seluruh kita dari suku Oku ya, Kombring. Oh kan Kombring dulu, terutama di Gunung Batu, itu, kemudian saya juga sekolah di SD, di dekat rumah saya, ya, kemudian juga SMP, di SMP 21, lalu dengan saya SMA juga di Ganesha, di dekat juga di rumah saya. Itu yang mungkin saya tidak bisa merupakan tanah kelahiran saya, itu. SMA-nya? Saya sekolah di SMA Ganesha. Setelah itu langsung lanjut ke? Langsung saya masuk polisi. Oh, oke. Kemudian saya sekolah di kepolisian juga saya sudah menempuh tiga kali untuk sekolah menuju pangkat sebentar lagi, mudah-mudahan saya sekarang masih AKP ya. Dari saya sekolah dari 1996-1997 saya sekolah sepoluan, angkatan 20, kemudian saya secapa, secapa saya angkatan 40, kemudian lanjut saya sekolah sespima, kemarin saya angkatan 69. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan mudah-mudahan rekan-rekan semua bersemangat menjadi poluan, terutama yang bersenai dengan semua yang sudah tugas, tugas negara ya, tentunya. Dan kita lakukan yang terbaik untuk negara dan bangsa. Kemudian setelah itu saya bertugas di Polda, kemudian juga di Polda Bespalembang, cukup lama, kemudian saya kembali lagi ke Jakarta karena memang ikut dari dengan suami ya, saya sudah menikah. Itu mungkin sedikit perjalanan karir saya di situ, kembali lagi ke Mabes Polri, kemudian setelah itu saya sekolah, setelah saya sekolah saya kembali ke Polres Jakarta Selatan, sampai sekarang. Dan menjabat sebagai? Saya menjabat sekarang, Kasubang Bingkat, SDM Metro Jakarta Selatan, tapi saya ditugaskan juga oleh pimpinan menjadi PLH Kasiumas Polres Jakarta Selatan, sampai saat ini. Ibu, menjadi seorang anggota polisi, seperti apa suka dukanya dalam menjalankan tugas ini sih? Sebetulnya menjadi polisi itu sangat berarti bagi saya, karena memang di situ semua pahala mengalir, karena memang kita membantu orang datang meminta bantuan dengan persoalan, dengan kasus yang bermacam-macam. Kemudian kita membantu ya, kemudian juga memang itu udah tugas kita sebagai petugas ya kepolisian, terutama melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, tentunya. Berarti itu dari tahun Bapak Bu, untuk tugas di Jakarta Selatan atau Jakarta Selatan? Saya bertugas dari tahun 2011, ya sampai saat ini, di Polres Metro Jakarta Selatan. Ibu, mungkin ada kasus yang benar-benar terkenal gak sih, Ibu, selama menjadi anggota polisi ini? Ya banyak, banyak betul ya, jadi memang dulu banyak sekali yang bisa menjadi pelajaran sebetulnya bagi kita selaku polwar ya, terutama menangani soal perempuan. Itu ya, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban. Nah, itu oleh karena itulah mudah-mudahan kita berdoa agar tidak lagi terjadi kasus yang sangat merugikan, terutama dari perempuan dan anak. Tapi sejauh ini, sejauh ini, kendalanya seperti apa sih, Ibu? Sebetulnya di kendalanya tidak ada, karena memang kita sebagai polwar itu sudah masuk di kepolisian, sudah jelas ya, pekerjaannya antara polki dengan polwar itu sama. Itu, ya itu, itu menurut saya tidak ada kendala. Bu, ada tantangan ya yang terlalu berarti saat bertugas di Jakarta? Karena kan kita tahu di wilayah Jakarta, benar-benar dengaran berita-berita yang heboh-heboh. Awal dulu dari kasusnya, maaf, pasti. Banyak sekali, Bu, sudah berlalu menghadapi wartawan seperti apa yang menarik. Kalau menurut saya menghadapi wartawan itu, tidak ada kendala. Menurut saya, menurut saya pribadi ya, karena memang saya mendapat teman, mendapat saudara. Kemudian mereka bertanya itu adalah pembelajaran bagi saya. Bahwa saya harus bisa menjawab apa yang ditanya. Oleh karena itu, saya sangat menikmati apa yang diberikan pimpinan, terutama tugas kepada saya. Jadi saya menikmati sekali, karena mereka datang ya, wartawan apa teman-teman kita, rekan-rekan saudara-saudara saya datang ke Polis Metro Jakarta Selatan, itu pasti mencari berita. Nah, berita itu ada di Polis Jakarta Selatan. Kemudian yang bisa membuka, berita itu adalah saya. Oleh karena itu, saya mencari berita itu memang betul-betul valid. Tidak bisa, kita rekayasa. Gitu, gitu. Terus, sempat nggak saat tangan dikasih susuk ketemu selebis, foto-foto gitu? Oh iya. Ya, hiburan aja buat ibu, sempat nggak kayak gitu? Oh gitu, jadi memang, kadang memang di jalan, kemudian di sini. Ya, mungkin juga yang datang untuk ketemu dan berfoto, itu menurut saya itu anugerah. Ya, setiap orang belum tentu bisa, ya, seperti mungkin, ya, bukan ini, bukan. Saya juga tidak bisa semuanya. Mungkin dalam speaking, apa namanya, public speaking, saya juga tidak mahir. Kemudian juga semua, ya, mungkin yang ada yang lebih dari saya, yang lebih pintar atau dan lain-lain. Ya, tapi saya bersyukur saya bisa ditempatkan oleh pimpinan di sini. Ya, bisa membantu, kita saling membantu. Kita butuh kepolisian ini, pekerjaannya biar jelas, ya, untuk masyarakat. Ya, bahwa kita bekerja, bukan hanya diam. Nah, itu. Penyidik-penyidik pun, kalau saya tanya pun, sangat care, ya, sangat terbuka. Jika memang pertanyaan itu dari rekan-rekan orang tawan, harus kita berikan. Itu. Oke, terima kasih ibu.